Pak, kalau udah pake baju tentara, kami yakin, Pak, gantengnya tambah dua kali lipat. Kan begitu. Tapi, Pak. Nah. Tapi. Masuk tentara itu, Pak. Harus ada orang dalam. Mungkin saat ini, Saudara, sudah beberapa kali mengalami kegagalan. Mungkin ada yang sekali atau dua kali. Dan biasanya orang-orang di sekitar mulai bersuara. Nah, gue bilang, lo juga jadi apa? Nggak usah deh kalau nggak ada orang dalam. Kita mau coba-coba. Nggak usah deh. Nggak usah deh. Dan telinga kita memberikan porsi lebih untuk hal-hal demikian. Orang gagal adalah orang yang tidak bisa melihat kesempatan. Orang yang gampang menyerah. Orang yang gampang putus asa. Tapi orang-orang yang optimis. Orang-orang yang memiliki etitude yang baik. Dia nggak mengenal kata menyerah. Dia memperbaiki dirinya. Tidak menyalahkan orang lain. Perjalanan adik-adik yang pernah juga gagal sekali. Gagal dua kali. Gagal tiga kali. Eh, dengar baik. Perjalanan belum selesai. Selama masih bisa tes. Mainkan. Lakukan. Ikutin. Karena dengar baik. Tuhan kadang datang. Tuhan memberikan pertolongan di masa-masa inzulitai. Waktu nafas saudara ada mulai satu-satu. Pengharapan saudara benar nggak ini. Lalu saudara bilang, aku tetap berharap kepada Tuhan. Walaupun selesai-selesai rumah aku meninggalkan kau, Tuhan. Tapi aku tetap akan datang beribadah kepadamu. Itu Yosua berkata saudara. Dan Tuhan akan menolong saudara di masa-masa inzulitai. Mungkin ini ada saat-saat masa terakhir saudara untuk ikut tes. Saya mau kasih tau. Tuhan dengar dan Tuhan tolong setiap kita yang hadir di tempat ini. Oke, halo. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore. Selamat sore, kakak. Nggak apa-apa. Kalau sekarang di-unmute dulu nggak apa-apa. Nanti kalau kita udah masuk ke kotbah dan doa gitu boleh di-unmute. Nggak apa-apa kalau mau unmute ya. Gimana nih kabarnya hari ini, teman-teman? Sehat, kakak. Sehat? Asik. Ini teman-teman rata-rata pada pagi... Eh, usia berapa sih? Usia paling berapa sih? 20 ya? Di sini yang paling muda siapa? Muara ya? Umur 10 ya? Ada yang lebih muda daripada Muara nggak? Siapa lebih muda daripada Muara? Di umur 9 tahun mungkin. Ih, ngaku-ngaku. Yang umurnya, usianya 20 atau 17, resto. Yang 20 tahun ada? Oh, ada ya. Oke. Ya, rata-rata umur-umuran seaku lah ya. Aku 18 tahun. Ngapaan? Oke. Kita mau baca satu kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar dari satu kisah di kitab Bilangan 13, ayat 27-33. Bilangan 13, ayat 27-33. Teman-teman nanti bisa baca, jadi saya ceritakan sedikit. Ini kisah tentang bangsa Israel diminta Musa untuk mengintai tanah kanaan. Lalu dia disuruh, lalu Musa memanggil 12 suku tersebut dan mengutus satu orang satu mewakili suku tersebut. Nah, mereka disuruh untuk mengintai tanah yang akan mereka diamin. Ada 12 orang yang pergi ke sana untuk mengintai tanah kanaan tersebut. Tetapi, dari 12 ini, teman-teman sekalian, memiliki laporan yang berbeda. Terjadi dua kubu. Satu kubu yang pesimis, satu lagi kubu yang optimis. Yang 10 tadi berbicara tentang hal yang jelek-jelek. Dia bilang begini, memang sih, memang tanah itu berlimpah madu dan susu. Hei bos, katanya mungkin ke Musa. Hamba Tuhan Musa. Pak Musa, memang benar. Tanah yang kami intai itu berlimpah susu dan madu. Kami enggak pungkiri. Nah, gitu bahasanya ya. Tapi, orang yang mendiamin di sana, bosar-bosar raksasa, kita ini apalah. Mungkin teman-teman juga bilang ke sesama teman atau yang di grup, memang, masuk tentara itu enak, Pak. Dari mulai pendidikan aja, dari ujung kaki ke ujung rambut, dibiayai negara. Pak, kalau sudah pakai baju warna hijau-hijau, aduh Pak, enggak ada ceritanya. Jomblo lama-lama, Pak. Begitu kan. Pak, kalau sudah pakai baju tentara, kami yakin, Pak, gantengnya tambah dua kali lipat. Kan begitu. Tapi, Pak. Masuk tentara itu, Pak. Harus ada orang dalam. Ya benar. Kalau enggak ada yang mencatat-catat, nguji di sana, kan itu orang yang di dalam. Tapi kita mau ngembangkan hal-hal yang negatif. Tapi tahukah, adik-adik sekalian, ada yang namanya Kaleb. Kaleb ngomong begini. Yusuf dan Kaleb bilang, Tidak. Kami percaya, tanah itu, saya percaya tanah itu, akan diserahkan kepada kita. Luar biasa, saudara-saudara, teman-teman sekalian. Kaleb ini. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya. Tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Dua hal yang berbeda. Satu sudah ketakutan, satu lagi berkata, kita akan mengalahkannya. Nah, kenapa Kaleb punya pemikiran yang berbeda? Hari ini saya enggak tahu, teman-teman, adik-adik sekalian yang hadir, sudah coba atau belum. Kalau yang coba mungkin sudah gagal, mungkin bilang, ah, sudah lah Pak. Enggak mungkin, Pak. Saya ini hanya anak petani. Teman-teman, saya nonton ya, saya nonton di Youtubenya, Eduard Torus Papua Channel. Itu, teman-teman, saya nonton itu tentang Pink Sparko. Dia itu bukan dari keluarga perwira, benar ya. Dia itu dari keluarga biasa yang akhirnya bisa masuk akmil, pasukan khusus. Dia itu hanya dari keluarga biasa, bukan siapa-siapa. Dan saya banyak, saya diberkati dengan channel ini. Dan saya suka share-share channel ini, saudara-saudara, karena saya pikir ini channel yang cukup positif. Saya melihat banyak orang-orang biasa yang akhirnya bisa masuk akmil, bisa masuk tentara, bukan siapa-siapa, bukan dari terah keluarga militer. Sama seperti Kaleb. Dia melihat bahwasannya tanah itu akan diberikan kepada kita. Mungkin saat ini, saudara, sudah beberapa kali mengalami kegagalan. Mungkin ada yang sekali atau dua kali. Dan biasanya orang-orang di sekitar mulai bersuara. Nah, saya bilang, lu juga jadi apa? Tidak usah deh kalau tidak ada orang dalam mau coba-coba. Tidak usah deh. Tidak usah deh. Dan telinga kita memberikan porsi lebih untuk hal-hal demikian. Teman-teman sekalian, setiap hari kita mendengar banyak suara. Baik suara yang pesimis, maupun suara optimis. Kalau saudara nonton atau lihat sosmed, saya mau kasih tahu, hari ini Indonesia dapat gelar netizen terzulit di dunia. Saudara-saudara. Itu luar biasa zulitnya. Kita kalau mau dengar hal yang negatif atau hal yang positif, setiap hari kita mendengar hal yang negatif atau hal yang positif. Makanya itulah kenapa setiap pagi kita perlu bangun pagi doa kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya hal yang pertama kita dengar adalah hal yang positif di dalam hidup kita. Ketika orang memperkatakan hal yang negatif, dengar baik. Kita yang berjalan dalam Tuhan. Kita bisa pegang janji-janji Tuhan. Mungkin orang bilang, tidak bisa, tidak bisa. Saya mau kasih tahu begini. Saya cari kenapa Kaleb bisa berbeda dari orang-orang lainnya. Ternyata begini. Saya pelajari, Kaleb itu ternyata, di ayat, di pasal 14 ayat 24, bilangan, di bilangan 14 ayat 24, ada berkata begini, Kaleb itu lain jiwanya. Apa yang lain jiwanya? Saya kurang ngerti apa yang dimaksud dengan lain jiwanya. Ternyata arti lain jiwanya itu, Kaleb itu different attitude. Kaleb itu punya attitude yang berbeda. Skill, karisma, keterampilan saudara-saudara bisa push up 40 kali, 40 kali, kasih tahu, tapi karakter lah yang bisa mempertahankannya. Jadi, adik-adik di sini harus punya attitude yang benar, karakter yang benar, sikap yang benar. Dan saya bersyukur, ada 16 orang yang hadir di sini, ada ratusan orang yang diundung, mungkin hanya ada sekian yang hadir, saya mau kasih tahu begini. Saya berdoa dan saya percaya begini, Tuhan akan memperhitungkan itu sebagai suatu kebenaran di hadapannya. Percayalah. Ketika saudara datang beribadah kepada Tuhan, kita memberi waktu, kita datang kepada Tuhan. Ini banyak pilihan hari ini. Saudara mau main-main, saudara mau santai-santai, tapi percayalah begini, ketika kau memilih untuk kebaktian sore ini, walaupun itu zoom, Tuhan akan memperhitungkan itu sebagai suatu kebenaran. Kalau sudah Tuhan yang ngangkat, tidak ada yang bisa menurunkan. Nah, Kaleb itu memiliki attitude yang berbeda, different attitude. Wow, luar biasa. Joshua dan Kaleb itu memiliki attitude yang berbeda di ayat 30. dia itu optimis. Orang yang attitude-nya baik itu, dia itu optimis. Dia melihat kesempatan, walau itu dalam situasi genting. Dia melihat kesempatan dalam kesempitan. Joshua melihat, dan Kaleb melihat, bahwasannya Tuhan akan menyerahkan bangsa itu. Orang gagal adalah orang yang tidak bisa melihat kesempatan, orang yang gampang menyerah, orang yang gampang putus asa, tapi orang-orang yang optimis, orang-orang yang memiliki attitude yang baik, dia nggak mengenal kata menyerah, dia memperbaiki dirinya, tidak menyalahkan orang lain. Suatu hari ada tes tentara, lalu anak ini gagal. Saya nggak tahu anak ini marga siturus atau marga apa, tapi kayaknya mungkin iya ya. Gagal anak ini. Ditanya, dia nggak terima, ini orang Batak ini saudara, di kampung saya sana. Dia nggak terima, kenapa dia gagal tentara. Dijumpainya komandannya. Pak komandan izin bertanya, silahkan, saya kenapa gagal? Nah, dia ini nggak mau belajar, saudara siarat-siarat jadi tentara. Ternyata dia punya gigi di depan itu dua ompong. Dan dia nggak perbaiki atau lain sebagainya, gagal karena giginya ompong dua di depan. Lalu dia tanya, kenapa saya gagal? Lalu komandan jelasin, gigi kamu dua ompong, pas yang di depan juga itu ompongnya. Yang marah, nyalahkan keadaan dia bilang begini, Bapak tentara, saya mau kasih tahu begini, itu kita kalau jadi tentara, itu mau saling tembak, atau mau saling gigit. Kenapa tentara nggak boleh gigi ompong? Mungkin kita saling tembak, bukan saling gigit. Anda yang menyalahkan keadaan, dia tidak berbena, saudara. Tapi dengar baik, orang yang memiliki attitude yang benar, dia memperbaiki diri. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, Joshua, anak dari Pak Edward, untuk pertama kali dia tes akmil. Mungkin saudara berpikir ya, dan saudara udah tahu kisahnya. Joshua udah ikut semua, siarat-siarat fisik, segala macam, dia latihan juga, waktu itu masih di Papua itu ya. Tesnya dia pertama itu, Pak Edward masih di Papua, Aster mungkin waktu itu ya. Nah bayangin, anak seorang Aster. Nah, dia tes, ternyata gagal. Saya ingat banget itu, kita ikut doain, supaya Joshua masuk, tapi Joshua gagal. Pak Edward kirim sama saya, gagal. Masuk. Itu saya ingat dia pakai celana putih, celana pendek putih, tertunduk. Saya hanya tanya, dia udah nangis belum? Ini lagi nangis. Saya tanya sama Pak Edward, kalau kau nangis enggak? Aku udah berhenti nangisnya. Artinya apa? Ternyata Joshua pun yang anak seorang Aster gagal. Tapi waktu itu saya ingat pesannya, saya bilang begini, Bang, besarkan semangat dia. Jagai semangat dia. Tahu saudara apa yang dilakukan? Joshua tidak mundur. Bisa waktu itu udah pilihannya kuliah, atau lain sebagainya. Dan satu hal yang saya salut dengan anak ini, dia juga tetap melayani Tuhan, sambil dia juga belajar. Dia analisa gagalnya di mana. Ternyata gagalnya di sini. Dia kemudian les, latihan psikotest, les lagi, dia tingkatkan lagi fisiknya, dan tes yang kedua, Tuhan. Orang-orang yang memiliki eti baik, dia mengatakan keadaan. Dia kata, si Anu, si Anu, si Anu. Kemarin jujur saya sempat sedih waktu penerima tentang di Instagram, di Instagram atau di medsos lainnya, sosial media, itu rame. Bilang begini, kita gagal, sudah datang. Ah, yang masuk anak ini, yang masuk anak itu, yang masuk anak ini, yang masuk itu, ada titipan segala macam. Saya mau kasih tahu, di sekitar saya tempat tinggal saja, yang ada petani-petani, anaknya keterima. Tetangganya ada keterima, TNI Angkatan Laut, anak petani. Tapi tetap akan ada orang-orang, yang etitutnya tidak baik, lebih memilih untuk menyalahkan orang lain, daripada berbenah, membereskan diri sendiri. Dan kita harus percaya, kan satu hal, bahwasannya, Tuhan membuat segala sesuatu, indah pada waktunya. Saya enggak tahu adik-adik sekarang, datang di tempat ini, dengan motivasi, pengharapan yang seperti apa. Tapi satu hal yang saya percaya begini, kita memiliki Tuhan yang besar. Masih ada harapan. Selama bukan Tuhan yang berkata, kamu tidak bisa, selama itu masih ada harapan. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Hari ini mungkin yang perlu kita perlukan, kita sudah melakukan segalanya. Itu adalah latihan fisik, latihan ini. Saya sebagai hamba Tuhan, berharap kita lebih datang lagi kepada Tuhan, lebih punya hubungan lagi kepada Tuhan. Adik-adik percaya lah, kalau Tuhan yang mengangkat, enggak ada satupun yang mampu menurunkan. Kalau Tuhan yang berkenan adik-adik ada di TNI, percayalah, satu orang pun tidak ada yang menjaga langkahmu. Kami punya jemaat, di sebuah gereja, matrah, didoain sudah, supaya dia masuk, waktu itu penerimaan akmil, junior, ini juniornya Pak Sitorus ya, sudah didoain, dia tes ke Magelang. Gagal. Ternyata, sudah gagal, dia pulang. Tapi anak ini enggak berhenti, untuk berdoa sama Tuhan. Dia mau coba tahun depan. Ternyata Tuhan tidak mengizinkan tahun depan. Dua minggu atau satu bulan, atau dua bulan, enggak tahu ya, ada panggilan dari Magelang, suruh datang lagi, dia diterima. Jadi akmil. Sudah sempat dipulangin. Bisa ya Pak Edward begitu ya, cadangan. Mungkin dia masuk tim cadangan ya. Dia dipanggil lagi, untuk mengisi ada kekosongan. Jadi dia diterima kembali. Artinya apa? Kalau ada Tuhan yang berhendak kamu di sana, Tuhan akan buka jalan. Makanya firman Tuhan berkata, tadi ada adik yang sekolah kedokteran ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan bagimu. Saya tadi dengarnya itu terharu. Itu luar biasa. Ini saatnya kita mengandalkan Tuhan ketika kita sudah mengandalkan semuanya, kita sudah latihan, kita sudah semua. Saya bersyukur, teman-teman sekalian bisa hadir di tempat ini. Sekali lagi saya mau tegasin, biarkan Tuhan menganggap itu sebagai sesuatu kebenaran di hadapannya. Jangan pernah menyerah. Seringkali kita melihat keadaan diri kita, siapalah aku. Aku hanyalah seorang anak petani. Dengar baik. Kalau kau bertanya siapakah aku, kasih tahu kepada dirimu, kau adalah anak raja, segala raja. yang mempunyai langit dan bumi, yang memiliki bala tentaranya itu malaikat-malaikat. Maju. Jangan menyerah. Tuhan ada bagi saudara. Tuhan ada bagi kita semua. Dan percayalah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan hari ini, di ibadah ini kita belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan. Untuk kembali mengingat Tuhan. Untuk memiliki etitude yang benar. Datang pada Tuhan, berdoa. Minta doa restu sama orang tua. Saudara, cita-citanya jadi tentara. Tapi hobinya, melawan orang tua. Gimana Mama Papa mau ngasih restu? Dari hati. Nah, tolong cuci piru. Sebentar, Ma. Ini lagi latihan pusat 40 kali, Ma. Ya, elah. Nah, tolong bantui Mama. Maaf, Ma. Di TNI ada lagunya. Tinggalkan ayah, tinggalkan ibu. Belum apa-apa, saudara. Udah langsung begitu. Eh, dengar baik. Belajar untuk berpenah dari dalam dulu. Belajar untuk memiliki etitude yang benar dulu. Belajar untuk memiliki sikap hati yang benar dulu. Saudara sudah diajari di grup syarat-syaratnya. Tapi ada satu firman Tuhan yang berkata begini. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah kita kalau kita mengandalkan manusia. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sekarang, saudara, mau mengandalkan siapa? Tuhan atau manusia? Tapi kalau hari ini kita mau bilang Tuhan, aku mau mengandalkan Tuhan. Kita latihan, latihan, latihan. Tapi di atas segalanya, kita mengandalkan Tuhan. Amin. Adik-adik semua, jangan menyerah. Lower give up. Mungkin sudah ada gagal sekali. Gagal dua kali. Gagal tiga kali. Coba terus. Selama kesempatan masih ada, tapi bukan hanya sekedar mencoba, benahi diri. Salahnya di mana? Kemarin itu tesnya, aku salahnya di mana? Lemahnya di mana? Opus up-nya dulu hanya 20. Sekarang tingkatkan 30. Sekarang tingkatkan 40. Tingkatkan 50. Dengar baik. Anak Tuhan harus menjadi excellent. Harus menjadi bintang. Menjadi generasi bintang diangkatannya. Saya berdoa ini. Kebetulan, konaan saya juga ada ini. Yosua Sitorus hadir. Saya berdoa. Yosua bisa memenangkan Adi Makayasa. Karena apa? Anak Tuhan itu harus memberi yang terbaik. Excellent. Amin ya. Bisa memenangkan diangkatannya Adi Makayasa. Gak ada yang mustahil. Dari kafleri memenangkan Adi Makayasa. Luar biasa. Selama ini yang memegangkan beberapa anak infanteri. Nah, tapi kita berdoa. Karena ada satu anak Tuhan di sana. Ada yang bernama Yosua Pamoto Uhum di sana. Memiliki roh yang excellent. Memenangkan sana. Adik-adik di sini dengar baik. Attitude yang berbeda. Different attitude artinya. Kita ini memiliki attitude yang berbeda. Kita ini memiliki spirit of excellence. Memiliki sesuatu yang di atas rata-rata. Baik sikap kita, karakter kita, orang fisiknya seperti apa. Kita jauh lebih baik. Dengar baik. Orang yang excellent tidak akan bisa dijatuhkan oleh siapapun. Orang yang excellent tidak akan bisa dijatuhkan oleh siapapun. Orang yang excellent, dia tidak perlu bercerita tentang siapa dirinya. Orang yang akan bercerita tentang siapa dia. Kemarin ada salah satu, saya dari Tuban. Salah satu atlet kami. Saya lupa atlet apa itu. Ditelepon oleh Bapak Kapolri. Langsung ditelepon sama Bapak Kapolri. Dan disuruh langsung. Kamu saya dengar, pengen ya jadi polisi. Siap, benar Pak. Oke, baik. Saya telepon Kapoldanya. Kamu daftar sekarang juga jadi polisi. Nah, dengar baik. Tidak ada bayaran. Gratis. Kenapa bisa begitu? Dia excellent. Dia hebat. Dia berprestasi. Nah, adik-adik di sini, teman-teman di sini. Dengar baik. Kalau kita memiliki attitude yang berbeda. Kalah, bangkit lagi. Jatuh, bangun lagi. Tujuh kali orang benar jatuh, bangkit lagi. Disuruh latihan, kita latihan. Jangan malas-malasan. Disuruh kita datang ke baktian, datang ke baktian. Diminta untuk melakukan ini. Kita latihan terus. Latihan ini, latihan ini, latihan. Dan dengar baik. Saya percaya. Ketika kita menggabungkan hal rohani dan hal yang jasmani ini. Tuhan akan melihat itu. Masa iya? Ada satu firman Tuhan berkata gini. Bapak yang jahat aja tahu memberikan yang terbaik. Bagi anak-anak. Masa Bapamu di surga tidak memberikan apa yang kau minta. Mintalah kepada Bapamu. Dia akan memberikan kepadamu. Adik-adik. Satu peristiwa ketika Yesus mati. Disalin. Itu artinya apa? Begini. Bapak di surga. Sama-sama mengasihi engkau. Sama seperti dia mengasihi Yesus. Buat saya begini. Putranya yang tunggal aja. Dia kasih. Ya masa teman-teman pengen jadi tentara. Pengen jadi polisi. Tuhan gak dengar? Ya percaya juga. Buat Pak Edward juga. Masa iya kita minta pecah itu melatih jadi bintang. Tuhan gak dengar? Yaelah Tuhan punya banyak bintang. Lempar satu bintang aja masa gak bisa? Saya malam saya doain. Tuhan. Biar pecah bintang. Tapi saya bilang. Tuhan kalau pecah bintang lempar ke Papua. Karena hatinya ada di sana. Karena channelnya gak berubah-berubah sampai sekarang. Saya pikir gini. Masa iya? Adik-adik hanya pengen tentara. Tuhan gak kasihi. Yang penting Tuhan melihat engkau siap. Engkau benar. Dia udah ngasih nyawanya. Apalagi hanya untuk permintaan menjadi tentara. Dan itu pun tentara bukan hal yang jahat. Pekerjaan yang sangat mulia. Bahkan di Alkitab pun. Ada menyebut tentang pekerjaan tentara. Jadi lengkau seperti petani, olahragawan, tentara. Hari ini, teman-teman. Saya mau kasih tau begini. Tuhan tau perjuangan. Mungkin selama ini kau udah latihan, udah capek. Udah lakukan segalanya. Saat ini yang kau perlukan hanyalah kasih karunia Tuhan. Tuhan. Kalau udah Tuhan yang jama hak. Kalau sudah hati Tuhan sudah tersentuh. Sama kayak orang tua. Kami, saya sudah orang tua. Udah punya dua anak. Satu anak, satu lagi dalam kandungan. Kalau hati kita orang tua udah tersentuh. Anak mau minta apa? Istilahnya gampang lolos. Kita luluskan. Kalau udah kena hati kita ini. Dan kita lihat layaknya. Maukah malam ini? Kita semua datang di sini bilang, Tuhan aku mau menyentuh hatimu. Ada sebuah laku. Bapak sentuh hatiku. Tapi saya mau bilang, ada satu hal yang lebih dalam lagi. Kita yang menyentuh hati Bapak. Kalau kita bisa menyentuh hati Bapak di surga, hati Tuhan kena oleh hidup kita. Dia akan memberikan apa yang menjadi keinginan di hatimu. Masalah terutama adalah, bagaimana kita mau menyentuh hati Tuhan. Supaya hati Tuhan disenangkan atas hidup kita. Sebelum saya tutup kurba saya, saya mau kasih tahu. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Bah, sebenarnya kalau dekat tepat pada waktunya itu kurang mengenal. Ada satu bahasa olahraga yang lebih cocok mendeskripsikan tentang tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan itu kadang datang di Insuri Time. Kalau saudara suka sepak bola, ada yang namanya Insuri Time. Nah, kebetulan dulu, dulu ya, sekarang udah nggak. Dulu, dulu. Semua setuju ya dulu. Dulu saya suka Manchester United. Sekarang nggak. Tahun 1998, ada satu final Liga Champion yang sangat-sangat berkesan dan menjadi legenda. Itu antara Manchester United lawan Bayer Bunsen. Kebetulan kalian orang-orang muda, jadi saya angkat dari kisah orang muda. Manchester United lawan Bayer Bunsen. Waktu itu, Manchester sudah kalah 1-0 oleh golnya Mario Basler. Mario Basler sudah kalah 1-0 dan waktu itu babak sudah hampir 90 menit. Nah, saya nonton sama teman saya dan saya lihat juga waktu itu disiarkan di TV para pendukung Manchester United sudah meninggalkan stadion satu persatu dan teman saya juga sudah meninggalkan, sudah masuk kamar. Udah tidur-tidur kita nonton bareng waktu itu. Udah tidur-tidur. Udah nggak mungkin. Tiba-tiba di minute 90 ada injury time. Diangkatlah papan waktu itu, perpanjangan waktu-waktu itu saya nggak tahu. Tapi waktu itu ada pemain pengganti diganti sama pelatihnya oleh Sir Alec Ferguson, yaitu oleh Gunnar Sogjer yang kemarin baru dipecat dan Teddy Seringham. tiba-tiba 1-0. Pus! Gol satu sama. Belum habis injury time. Pup! Keadaan 2-1 dan malam itu Manchester United penutup 2-1. Dari sini saya belajar begini. Perjalanan adik-adik yang pernah juga gagal sekali, gagal dua kali, gagal tiga kali. Eh, dengar baik! Perjalanan belum selesai. Selama masih bisa tes, mainkan. Lakukan. Ikutin. Karena dengar baik. Tuhan kadang datang. Tuhan memberikan pertolongan di masa-masa injury time. Waktu nafas, saudara, ada mulai satu-satu. Pengharapan saudara benar nggak ini? Lalu saudara bilang, aku tetap berharap kepada Tuhan. Walaupun se-sisu-sisu rumah aku meninggalkan kau, Tuhan. Tapi aku tetap akan datang beribadah kepadamu. Itu Yosua berkata saudara. Dan Tuhan akan menolong saudara di masa-masa injury time. Mungkin ini ada saat-saat-masa terakhir, saudara, untuk ikut tes. Saya mau kasih tahu. Tuhan dengar dan Tuhan tolong setiap kita yang hadir di tempat ini. Jangan pernah menyerah. Di dunia training ada berkata begini, jarak kesuksesan dan keberhasilan itu hanyalah satu langkah. Maaf, jarak kesuksesan dan kegagalan itu hanyalah satu langkah. Orang gagal adalah orang yang berhenti melangkah. Tapi orang yang sukses adalah orang yang tetap melangkah. Mungkin di tes pertama, teman-teman gagal. Di tes yang kedua gagal. Ada maksud Tuhan. Di tes yang ketiga, mungkin inilah waktumu. Tuhan angkat saudara. Dan ingat, dan ingat, Tuhan tidak tidur untuk melihat adik-adik sekalian. Ada dia yang bisa kau panggil. ada dia yang bisa kau katakan, Tuhan aku butuh kau. Aku butuh pertolongan Tuhan. Jonathan, adik Joshua itu tes dalam keadaan dia kena COVID. Tapi ada Tuhan yang bela dia. Ada banyak kesaksian-kesaksian saudara. Dimana Tuhan yang bela. Shena tadi saya dengar saksiannya, saya tidak kenal adik ini. Tapi luar biasa ya, dia bisa sampai di tahap ini, itu semua karena Tuhan. Bisa kuliah semua karena Tuhan. adik-adik sekalian, kita bisa tundukkan kepala kita. Hari ini, seberapa banyak engkau yang sempat goyah dan berkata, Tuhan, masih tidak ada harapan kepada Tuhan. Tuhan benar tidak ini? Engkau mulai meragukan Tuhan. Engkau mulai mencari pegangan-pegangan lain. Ah, sudah cari orang dalam. Ah, main ini, main uang, main ini, main ini. Tapi hari ini yang Tuhan mau adalah, engkau jujur kepada Tuhan. Tuhan, aku hanya perlu kau, Tuhan. Seberapa banyak adik-adik yang saat ini mulai lemah, adik-adik hampir menyerah. Bolehkah adik-adik kami mau berdoa buatmu? Engkau yang merasa, Tuhan, aku perlu Tuhan. Aku mulai menyerah. Maukah adik-adik hari ini angkat tanganmu? Taruh tanganmu yang kanan di sebelah, di dadamu, dan tangan kirimu angkat ke atas. Tuhan ini aku. Aku sempat, Tuhan, putus harapan. Aku sempat bimbang, Tuhan. Aku sempat meragukan kau, Tuhan. Aku sempat tidak percaya kalau aku harus tetap di jalur ini, Tuhan. Tapi hari ini aku mendengar satu kebenaran. Aku tidak boleh menyerah. Dengar baik. Kenapa kau tidak boleh menyerah? Karena Tuhan pun tidak pernah menyerah melihat engkau. Ketika kau jatuh, dia percaya untuk mengangkat engkau. Ketika kau bimbang, dia masih bisa menguatkan engkau. Kenapa engkau tidak boleh menyerah? Karena Tuhan pun tidak pernah menyerah akan hidupku. Hari ini saya bisa bicara begini, adik-adik. Saya mau kasih tahu begini. Saya pernah hampir menyerah dengan kehidupan saya. Saya punya masa lalu yang tidak lebih baik dari adik-adik sekalian. Tapi saat itu saya percaya, Tuhan tidak pernah menyerah dengan hidup saya. Untuk itu saya bangkit dan berkata, Saya pun tidak akan menyerah dengan kehidupan ini, Tuhan. Saya pun tidak akan menyerah, Tuhan, untuk menggapai cita-cita saya. Saya pun tidak akan menyerah atas mimpi-mimpi saya. Hari ini, Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Hamba berdoa buat Adele, Dan, Dewey, Goffar, Jackson, Michael, Gabriel, Resto, Rizky, Roderick, Sena, Trias, Joshua. Kami berdoa, Tuhan, dan adik-adik kami yang tidak bisa hadir saat ini. Bapak. Engkau lah yang menjadi Bapak yang terbaik bagi mereka. Menguatkan mereka ketika mereka lemah. Memberikan harapan-harapan itu di dalam hidup mereka. Bahkan membuka jalan mereka, ya Tuhan. Tidak kau biarkan mereka jalan sendiri. Sekalipun mereka dalam lembah kekelaman, Mereka tidak takut bahaya. Sebab engkau beserta mereka. Gadamu dan tongkatmu, Itulah yang menghibur mereka, ya Tuhan. Angkat mereka. Dan izinkan dunia melihat, Tuhan. Anak-anakmu ada di sana. Untuk menjadi garam dan terang. Untuk menyatakan, ya Tuhan, bahwasannya. Ada kuasa Tuhan. Dalam orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Hamba berdoa juga, ya Tuhan. Buat grup-grup mereka. Buat Pak Eduard Sitorus, Ibu Panjaitan, Tuhan. Memberkati abang dan kakak ini, ya Tuhan. Begitu dengan Joshua, Jonathan, dan Grace, ya Tuhan. Dan seluruh tim yang ada, Tuhan, Untuk membantu anak-anak lainnya masuk militer dan tertentara, Tuhan. Baik TNI maupun polisi. Engkau yang mengangkat dan memberkati kehidupan mereka. Jeripaya mereka, ya Tuhan. Usaha mereka untuk melihat anak-anak ini di seluruh Indonesia. Mencintai TNI dan Polri. Mereka bisa diterima. Engkau yang memberikan hikmat. Bagaimana juga ke depannya, Tuhan. Grup ini bisa berkembang lebih lagi, Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan hamba berdoa, Tuhan. Berkati adik-adik kami yang akan tes, Tuhan. Di depan mata sebentar akan tes. Memberikan hikmat, kekuatan, pertolongan dari Tuhan. Nyata atas kehidupan mereka. Kami percaya, Harapan dalam Tuhan tidak akan pernah sirna. Berkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya kepadamu, ya Bapak. Terpujilah namamu, Tuhan. Terpujilah namamu. Sekali lagi kami percaya, Kami tidak akan menyerah. Karena Tuhan pun tidak pernah menyerah melihat kehidupan kami. Engkau selalu menyediakan jalan. Saat kami melihat jalan-jalan yang lain tertutup, Tuhan. Dan Engkau selalu ada bagi kami, Tuhan. Terpuji namamu, Bapak. Dalam nama Yesus. Kita yang percaya dan diberkati. Katakan bersama-sama. Amin. Saya kembalikan pada host kita. Ini kebetulan banget. Hari ini hari apa sih? Hari Rabu. Abang Yosua. Agi ini. Apa namanya? Ada pesiar ya, Bang ya? Coba. Abang Yosua katanya pengen menyampaikan satu kata, dua kata buat adik-adik semua nih. Coba, Abang Yosua. Ada yang mau disampaikan nih, Abang Yosua. Buat teman-teman semuanya nih yang lagi masih pada berjuang. Ada juga Gabriel. Yang masih 10 tahun tapi tetap semangat nih menjadi Kopasus. Coba, Abang Yosua. Teman-teman yang sekarang masih berjuang. Mau daftar, yang mungkin udah tes, yang belum tes. Yang udah berkali-kali tes juga mungkin ada. Pesan dari saya, yang duluan masuk. Yang diizinkan Tuhan duluan masuk dari kalian. Tetap semangat. Ntar kalau udah tes, jalannya tes dengan baik. Maksimalkan kemampuan yang kalian latihkan selama ini. Terus latihannya, lebih serius lagi. Andalkan Tuhan dalam setiap latihan. Saya juga tes tidak sekali. Harus dua kali dulu baru bisa masuk ke Akademi Militer ini. Jadi harapan yang dari saya, kalian harus semangat. Terima kasih. Terima kasih, Yosua. Oke. Terima kasih, Yosua. Semangat terus pendidikannya. Oke, kita akan nonton satu tayangan. Ini bisa jadi motivasi buat teman-teman semuanya. Coba disimak ya. Di paham. Poin apa sih yang mesti didapat. Oke. So, Coach, how strong is Westview this year? A lot stronger than we are. You already written Friday Night Down as a loss, Brock? Well, not if I knew we could beat them. Come here, Brock. You too, Jeremy. What, am I in trouble now? Not yet. I want to see you do the deathcrawling again, except I want to see your absolute best. What, you want me to go to the 30? I think you can go to the 50. The 50? I can go to the 50 if nobody's on my back. I think you can do it with Jeremy on your back. But even if you can, I want you to promise me you're going to do your best. All right. Your best. Okay. You're going to give me your best. I'm going to give you my best. All right, one more thing. I want you to do it blindfolded. Why? Because I want you giving up at a certain point when you can go further. Get down. Jeremy, get on his back. I'm going to get a good tight hold, Jeremy. All right. Let's go, Brock. Keep your knees off the ground. Just your hands and feet. There you go. A little bit left. A little bit left. There you go. Show me good effort. That way, Brock. You keep coming. There you go. It's a good start. A little bit left. A little bit left. There you go, Brock. Good strength. That's it, Brock. That's it. About another 20 yet? Forget the 20. You give me your best. You keep going. That's it. Don't stop, Brock. You got more than you than that. I ain't done. Just rest in a second. You got to keep moving. Let's keep moving. Let's go. Don't quit until you got nothing left. There you go. Keep moving. Keep moving. Keep moving, Brock. That's it. You keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving it. You're very best. You're very best. You're very best. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. Don't quit on me. Keep going. Keep driving it. Keep your knees off the ground. That's it. You're very best. Don't quit on me. You're very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. That's it. You keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving it. Don't quit until you got nothing left. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. I want everything you got. Come on. Keep going. It hurts. Don't quit on me. You're very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. He's heavy. I know he's heavy. I'm better on strength. Then you negotiate with your body to find more strength. But don't you give up on me, Brock. You keep going. You hear me? You keep going. You're doing good. You keep going. You not quit on me. You keep going. It hurts. I know it hurts. You keep going. You keep going. It's all hard from here. 30 more steps. You keep going, Brock. Come on. Keep going. It burns. And let it burn. The hours are burning. It's all hard. You keep going, Brock. Come on. Come on. Keep going. You promised me your best. Your best. Don't stop. Keep going. Too hard. It's not too hard. You keep going. Come on, Brock. Give me more. Give me more. Keep going. 20 more steps. 20 more. Keep going, Brock. Give me your best. Don't quit. No. Keep going. Keep going. Keep going. Don't quit. Don't quit. Don't quit. Brock Kelly, you don't quit. Keep going. Keep going. Go, Brock Kelly. You don't quit on me. No. You keep going. You keep going. Go, Brock. Ten more steps. Ten more. Ten more. Ten more. Keep going. Don't quit. Give me more. You can't. You can't. Five more. Five more. Come on, Brock. Come on. Don't quit. Don't quit. Come on, Brock. Two more. One more. Oh. Look up, Brock. You're in the end zone. Brock, you are the most influential player on this team. If you walk around defeated, so will they. Don't tell me you can't give me more than what I've been seeing. You just carried a 140-pound man across this whole field in your arms. Brock, I need you. God's gifted you with the ability of leadership. Don't waste it. Coach. Can I count on you? Yes. Coach. What is it, Jeremy? I want a 160. Okay, Joanna. 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 Apa yang teman-teman coba satu orang kira-kira apa yang bisa di dapat, kalian dapatkan dari video tadi? Coba satu orang bisa sharing gitu ke teman-temannya. Kembali Roderick, coba Roderick. Roderick. Bagaimana Roderick? Kalau menurut saya, mungkin seberapapun kekuatanmu, kalau direndahkan dengan teman-temanmu, mungkin kamu tidak tahu batas kekuatanmu sampai kapanpun. Selagi kita bisa berusaha tanpa ada menyerah satupun mungkin semua apa yang kita lewati sampai kita tidak bakal menyangka kalau kekuatan kita itu bakal sehebat itu. Dan itu semua hanya bisa, intinya jangan menyerah dan selalu mengandalkan Tuhan. Itu yang aku dapat. Terima kasih Roderick. Tuhan sampai berapa meter sih kalau misalnya kalian tahu. Pokoknya sampai selesai. Pokoknya benar-benar sampai finish, dia harus selesai. Dia mau lulus, dia mau jadi tentara angkatan udara, jadi dia harus berusaha semaksimal mungkin padahal nafasnya udah setengah-setengah. Selama latihan di rumah juga, dia pokoknya selalu intinya push to the limit. Sampai muntah-muntah dia lari, pokoknya di luar raga sampai muntah-muntah, sampai capek, sampai pernah pingsan, tapi dia nggak pernah nyerah. Itu yonatan. Oke, terima kasih. Kembali ke Bapak-Bapak Edward Suterus. Oke, terima kasih. Jadi tadi videonya menunjukkan pada kita, terkadang kita merasa bahwa kemampuan kita hanya di 50 yard. Padahal kita punya kemampuan tadi sampai di ujung lapangan. Tapi kita terlalu cepat menyerah. Baru karena capek sedikit, ah udah, disinilah kemampuan saya. Padahal Anda punya lebih daripada itu yang Tuhan berikan. Kita percaya Tuhan kita besar, maka kita juga harus punya keyakinan bahwa kita mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Oke, itu saja. Terima kasih Pak Bastian Leonardo buat pelayanannya. Sudah membakar ini anak-anak muda ini. Kita bersyukur anak-anak yang boleh hadir. Saya percaya yang lain juga ada beberapa yang tidak bisa pengen hadir, tapi tidak bisa karena ada kesibukan, ada latihan, ada ujian, dan sebagainya. Itu tidak bisa dimaklumi, tapi juga ada mungkin yang sudah baca tapi tidak mau merespon, ya nggak apa-apa. Jadi apapun yang akan kalian dapatkan nanti tergantung bagaimana respon kalian pada malam hari ini, ya. Jadi kalian sudah, beberapa anak yang merespon positif, panggilan Tuhan, Tuhan ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian, kalian meresponinya. Percayalah apa yang sudah kalian lakukan tidak akan sia-sia. Terima kasih buat pelayanannya, Pak Leo, dan juga buat teman-teman yang hadir. Saya akan melihat kalau memang anak-anak semua bersedia, saya juga siap. Ini kita bikin setiap minggu sekali, ya. Kalau memang hari ini ada yang nggak bisa, minggu depan bisa, saya usahakan. Kita harus isi dengan penuh dengan firman Tuhan, daripada diisi dengan hal lain yang negatif, berita-berita di luar yang mungkin melemahkan kalian. Kalian justru membutuhkan hal-hal yang menguatkan, ya. Jadi saya akan upayakan kita bisa ibadah seminggu sekali, ya, dengan formatnya seperti ini, atau dengan bagaimana mengalir bagaimana pimpinan Tuhan nanti, ya. Tentunya nanti akan ada pembicara-pembicara lain juga yang bisa memberikan motivasi kepada anak-anak sekalian. Saya pikir itu saja, ya. Terima kasih sudah hadir. Selamat berjuang, ya. Terus, jangan menyerah, ya. Never give up, itu selalu. Karena bukan dalam otak kalian. Begitu sudah mulai ngantuk, lagi belajar ngantuk, tampar pipi kalian, wah, jangan menyerah, ya. Harus sampai begitu, ya. Sudah mau lagi latihan capek, jangan menyerah, ya. Memang ada yang bilang, jangan dipaksa. Ya, kalau latihan kalian tidak dipaksa, gimana kalian mau mengalami peningkatan, ya. Pull up belum kuat, paksa. Harus dipaksa. Ya, tapi ukur kemampuannya, jangan sampai over akhirnya sakit. Harus dipaksa. Tangan lecet-lecet, paksa terus. Ya, terkejar target. Lari, paksa. Lari, sampai, sampai. Tadi, seperti contohnya Jonathan sampai muntah-muntah. Dia dua kali pingsan selama latihan, ya. Pas renang tadi juga, dikatakan Grace, separuhnya dia berenang gaya dada, 25 meter. 25 meter lagi dia gaya anjing, ya. Yang penting sampai, saya harus sampai, saya harus sampai. Entah gaya apa. Hari ini, puji Tuhan, sampai juga di 50 meter, ya. Walaupun gayanya berantakan, karena napasnya sudah sesak. Nah, harus sampai seperti itu. Karena, kalau dia minggir, mungkin dia akan menyesal. Aduh, padahal saya harusnya mampu sampai ujung. Tapi, saya sudah menyerah. Ya, untungnya dia tidak mengambil keputusan menyerah. Dia mengambil keputusan sampai ke finish. Dan itu yang mengantarkan dia salah satunya, mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Itu saja, diakhiri dengan pertemuan kita dengan doa berkat dari Bapak Pendeta. Silahkan berdoa berkat, penutup sekaligus doa berkat buat kita semua. Mari kita bersatu dalam Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita. Kekasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapak. Cinta kasih daripada Yesus Kristus, serta kuat persekutuan roh kudus menyinari kita mulai dari hari ini, sampai Yesus datang kali kedua menjemput kita dalam kemuliaannya. Kita yang percaya, diberkati. Mari katakan bersama-sama. Amin. Amin. Tuhan Yesus, semuanya. Ya, terima kasih. Bisa dibuka ini-nya, bisa saling menyapa. Selamat malam semuanya. Oke. Foto dulu, foto ya. Coba Jackson sama Angelika boleh nyalain kamera, enggak? Biar kita foto. Semuanya, cakep-cakep dong. Angelika. Angelika. Angelika enggak ada ya? Angelika perempuan laki. Oh perempuan. Yuk. Perempuan. Yuk kita foto ya. Semuanya, semuanya. Satu, dua, tiga. Wih, hormat. Jangan kasih. Ayo, semuanya kayak Gabriel. Mana hormatnya? Ayo. Satu, dua. Terserah mau begini atau hormat boleh. Ruth? Ruth baru datang ini gimana? Yuk. Semuanya hormat ya. Atau begini boleh. Yuk, satu, dua, tiga. Oke. Eh, ini Ruth lagi. Satu lagi. Eh, Ruth enggak apa-apa yuk. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Gabriel, salam buat papa-papa mamanya ya. Ruth baru datang. Oke, silahkan bisa lihat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Silahkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Eduard Sitorus, Papua Channel. Yeay. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.